Intro Halo Bola Sporter Selamat datang di Bahasa Basi Bahasa Sepah Bola Dalam Negeri Bersama saya Redia Salazar Dan saya ditemani oleh 2 rekan saya Dari BolaSport.com Yaitu Adit Bang Hari Sama Wila, gimana kabar kalian nih? Baik-baik aja Wila, saya juga baik Puasanya yang lancar ya? Masih lancar Masih lancar Sampai sampai ini masih lancar Tergantung Tergantung Oke, jadi Bola Sporter kita mau bahas Soal Timnas U23 Seperti kita tahu, Timnas U23 ini Mau berlagaknya di SEA Games 2021 Yang bakal digelar Pada 12 Mei sampai 23 Mei 2022 Tapi untuk Sepak Bola sendiri Akan digelar lebih dulu ya Pada tanggal 6 Mei 2022 Dan Timnas Indonesia Bakal tampil di lagu pembuka Lawan Tuan Rumah Timnas Vietnam Dan kita mau bahas soal Ada 29 pemain ya Yang dipanggil untuk pemusatan latihan Tapi cuma 20 pemain yang akan dibawa nanti Didaftarkan Dari 29 pemain yang dipanggil ini Ada 4 pemain senior Yang dipanggil oleh Sintayong Dihantarnya ada Mark Rook Dari Persim Pak Rudin Dari Madula Unity Rik Gamboya Irvan Jaya Ada 4 pemain dan Dan Cuma ada 3 kuota ya Untuk pemain senior Di Timnas U23 Nanti Entah apakah 3 kuota ini dipenungi Ataukah Enggak atau cuma 2 kita gak tahu Cuma kita lihat peluangnya ya Mak Rook Terus Rik Gamboya Irvan Jaya Sama Fahdudini Kira-kira Siapa yang paling berpeluang Untuk Dipilih Sintayong ke Timnas U23 Kalau bisa bicara Berapa pemain yang akan dipilih Akan menjadi sebuah pusing bagi Sintayong Yang mendingat Yang pertama Sintayong juga harus tahu Kalau ada beberapa pemainnya Yang belum bisa bergabung Ke TSE Kulian Selatan Sebetulnya karena Karena kabarnya cedera ya Lalu juga ada Wittan Sulaiman Egyma Fikri Yang kabarnya Udah keluar dari Seneca Tapi sampai saat ini Batang Dunungnya belum normal Di Korea Selatan Lalu juga Sadio Ramdhani Yang katanya Liga Malaysia Ditunda Tapi Ada jadwal satu pertandingan Sabah yang akan bermain Dan juga ada Akan Bagot Yang Gak bakal dilepas Sama Eastwick Town Nah Kalau melihat 4 pemain ini Posisinya Satu di winger Dua di tengah Dan satu di belakang Nah 4 pemain ini Bisa dibilang Pemain di TLAF 2020 kemarin Yang artinya Emang pemain-pemain Kepercayaan Sintayong Kalau Melihat dari Melihat dari Uji coba kemarin Cik semua pemain ini Dimin semua Artinya Sintayong ini Udah lah Sintayong harus bisa mencoba lagi Pemain senior itu Dalam pertandingan besok Pakai lawan Dayu 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 Nah Itu selesai udah lah Cukup lah Pemain 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 Karena Ada banyak Pemain Ada di Timnas U23 Ada panggilan dari Timnas U19 Tapi Kalau melihat Itu Lengkap 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 Perlu dikatakan juga Rivaluatnya Sintayong ini Kiatan ya Pak Kensui juga membawa 3 pemain senior Bahkan mereka sudah menentukan 3 pemain Udah fix Artinya Udah 3 Udah 4 Kita harus bisa mainin 1 Kalau dia ada 3 Kemarin Setiap uji coba itu Pak Kensui Udah gak pernah Eh Gak Memainkan Pemain senior itu Di bapak kedua Artinya Di bapak pertama itu Udah pernah pernah main U23 Nah seharusnya Yang ini Harus di Ketergantungan Kalau ketergantungan Kayak gitu Bisa jadi 3 kuota itu Dipenuhi ya Ada kemungkinan itu gak sih Berarti Cuma ada satu lah Yang tersisi Kira-kira Menurut kalian Siapa yang paling mungkin Masuk ke 3 orang Untuk Memenuh kuota Ya kalau Dari gue sendiri Prediksi Ini prediksi gue Kita melihat Ketika Elkan kabut Gak bisa memandu panggalan Tim Nasrudit Artinya kan Slope di belakang itu kosong Tinggal Rizky Rido Rahmat Hiryanto juga bisa back Terus Dewangga juga bisa back Tengah Aslawit Aslawit Engga maksudnya Di back tengah Tiga 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 Tama Elkan Kehilangan Elkan Membuat Kalo Farudin Pasti akan masuk ke satu situ Memang butuh Memang butuh Karena kalo seandainya Amin-tami Ketika di Wangga Cedera Tinggal dua Melawan pemain yang Intensitasnya tinggi Kayak Thailand Pasti akan Membuat mereka kelelahan Lalu kita lari Ini Farudin pertama Lalu lari ke tengah Gue lebih memilih Ketimbang Gue memilih Riki Kambuaya Karena Riki Kambuaya ini Menurut gue Bisa membuat Bisa berani Untuk masuk lebih dalam Ke pertanah lawan Kalo kita bicara Posisi Marklok Disitu kita udah ada Di Wangga Yang juga bisa bermain Di Ganang Pertahan Lalu ada Rahmat Hiryanto juga Ganang Pertahan Artinya sudah cukup lah Dua poman itu Buat nge-backup Posisinya di Ganang Pertahan Aslawit pun juga bisa Bermain di Ganang Pertahan Seperti itu kan Tentanya bisa Nah Yang terakhir ya Gue memilih Evanjaya Karena kan Kita tau kan Pramero Makid Gak bisa Sadelam Dhani Gak bisa jaga Artinya wingernya cuma ada Witan sama Egi Kita belum tau Witan sama Egi Bisa bermain atau engga Witan sama Egi Bisa main apa Kalo Witan sama Egi Bisa main mungkin Lebih ceket Virja sih bisa jadi opsi Ke winger Tapi Ya kasihan lah Masa dalam waktu Dalam pertandingan yang mepet Mereka harus bermain Dalam full Artinya kelelahan Artinya gue mau menunggu sih Evanjaya Alhamdulillah Mungkin beda pendapat Alhamdulillah Hampir sama ya Kalo Irvanjaya itu Kayaknya terus masuk ya Karena Ya Taulah Timnas kita How school Irvanjaya Sampai sekarang Bisa bilang Sejamannya Sintayung ini Dia lagi on fire Di Timnas Lebih sering nyetak gol Bahkan kemarin Uji Java Dia nyetak gol juga Jadi Kayak Ya Irvanjaya udah pasti Kayaknya masuk Untuk linik belakang juga Kayaknya Pak Rudin Emang ya Bisa dibilang pengalaman Yang berbicara pengalaman Yang berbicara pengalaman Timnas masih membutuhkan pemain yang bisa ngayomin yang lain kan Apalagi Dari Uji Jopo Romarin juga Farudin juga Menjabat sebagai kapten Kapten Jadi kayaknya Pakal dibawai Pakal jadi kapten juga dia Kalau untuk tengah ini Yang masih Sepuluh dua belas ya Satu sisi Maklop Pasti Harus jadi pembuian kan Harus jadi pembuktian Apalagi dengan embel-embel naturalisasi Ini juga boleh jadi debutnya gitu kan Tapi ya Kita gak bisa poong lah Riki Kampu Wahid seperti apa Di Persebaya juga jadi andalan gitu kan Sampai langsung udah digesalkan sekarang Jadi Persib juga Di Timnas kemarin juga masih jadi andalan Sintayong banget gitu kan Ya gak ada ramai rumahnya tuh lagi Jadinya Ya Itu sih Tiga pemain itu sih Yang kayaknya bakal dibawah Menarik ya untuk Lihat nanti Siapa yang kira-kira dipilih Iya Dan Ada peraturan juga sih Raph kalau dalam kesalahan pertandingan Di SEA Games itu Setiap pemain senior yang bermain Misalnya nih Di Franjaya main Masuk Terus pergantinya itu gak boleh pemain Uda 3 juga Harus punya senior Jadi gak bisa kayak musim lalu Tahun 2019 itu Filipina itu Evan Dimas sama Juvian di Posisinya sama Mungkin bisa juga Marok sama Lamboa dimasukin ke dalam itu Supaya nge-backup Dini tengah Kan bisa kan mungkin Waktu 2019 Ketika Pelatihnya Inder Safri Juvian Dimas sama Evan Dimas Dini tengah Artinya Ketika Evan Dimas udah gak kuat Mengain 60 menit Juvian Dimas masuk Seperti itu Mungkin bisa terjadi antara Becky Kambuaya sama Mark Locke Nah kita gak tahu Kita berharap Kalau seandainya Witan Egy bisa Masuk ke sebuah Team Nesu 3 Virje bisa di backup Menjadi winger Dan lalu ada Ada Riu Eh ada si Siapa namanya Marcelino Kalau seandainya dipercaya Yang masuk Masuk di sebuah Ya bisa saja Becky Kambuaya Mark Locke Kita gak tahu bagaimana Tapi penentuannya Penentuannya Pokoknya Setelah dari sini Kita Dinas Balik ke Jakarta dulu kan Lebaran dulu Lebaran dulu Ke Vietnampu Ya tanggal 3 atau tanggal 4 nya lah Ke Vietnampu Terus ada aturan ini juga ya Yang oksimal 2 pemain doang Yang senior Kalau di lapangan Iya gak sih Enggak Udah Tiga itu Karena kemarin sempat di ajukan kan Sama yang Vietnampu Masalah itu udah Tiga boleh Iya Perubahan itu Oke Menarik ya nanti Siapa yang bakalan dipilih oleh Sintayong Dari Dari Empat pemain ini Apakah Tiga Diambil Atau Ya berapa kita gak tahu Sesuai kebutuhan Tim mungkin nantinya Yang penting Kita tetap Dukung terus Timnas U23 DC Games 2021 Di Vietnampu Langsung lawan Pelumah Ya 6 Mei 2022 Jam Jadwalkan sih Jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat Timnas juga tuh bergabung Grup A Sama Rimpinang 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 Jangan lupa untuk dukung terus Bola Sporter Dan Terima kasih juga untuk Telah Menonton Video kami Terima kasih juga Bang Hari Sama Wila Udah Ngobrol-ngobrol Soal Timnas U23 ini Jangan lupa untuk Pantengin terus juga Youtube BolaSport.com Dan Websitenya Karena Bakalan ada info-info terbaru Dari Kami Soal Timnas U23 Terima kasih Bola Sporter Sampai jumpa Tidak Terima kasih sudah menonton Silahkan subscribe Like Dan jangan lupa Comment di bawah ya Bola Sporter Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton